Peneliti bidang ilmu sosial, budaya, dan kajian agama di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Prof. Ahmad Najib Burhani, sebut Ahmadiyah memiliki potensi lahirkan ilmuwan Islam baru sebagai penerus sosok Prof. Abdus Salam. Prof. Najib Burhani mengapresiasi atas kebaikan Ahmadiyah yang telah ditunjukkan kepada dirinya selama ini. Menurutnya, jemaat Ahmadiyah adalah kelompok orang yang sangat baik dan penuh kasih. Moto love for all, hatred for none telah tertanam dalam jiwa orang-orang Ahmadiyah. Hal itu diungkapkannya dalam pidato sambutan Jasa Salamah United Kingdom 2023 di hadapan khalifah dan puluhan ribu komunitas Ahmadiyah internasional di Auckland Farm, Alten, Inggris pada minggu 30 Juli 2023. I'm honored and grateful for the invitation to come here and I would like to express my gratitude and appreciation to Ahmadiyah for all their generosity and kindness. I strongly believe that the Ahmadiyah are wonderful person, full of friendship and always dedicated their life to love God and human beings following the motto love for all, hatred for none. Di akhir pidatonya, pria yang merupakan peneliti tersebut menggambarkan bahwa selama 17 tahun perjalanan bersama komunitas Ahmadiyah telah melihat banyak orang cerdas dan berbakat, terutama di kalangan pemuda dan pemudi Ahmadiyah. Sebagai mana yang telah ditunjukkan oleh sahabat karibnya, Intan Suci Nurhani, Direktur Pusat Riset Laut Dalam. I would like to close my message by telling you a short story about my friend, an Ahmadiyah and a brilliant scholar. Her name is Intan Suci Nurhati. Her mother is here at this jalsah. Intan is the director of the research center for Deep Sea. She is a very rare scholar who has a lot of academic achievements and awards. Last year, she received a huge amount of money from National Geographic for her research on Sri Kandi Bahari, female marine person. No one at BRAIN, National Research and Innovation Agency, knows that she is an Ahmadiyah, except me. I think she would be another Abdus Salam from Ahmadiyah and from Indonesia. Dia berharap generasi muda Ahmadiyah terinspirasi, mengejar pendidikan dan karir di bidang ilmu pengetahuan, sehingga lebih banyak Abdus Salam dan lebih banyak Intan atau berlian di masa depan. I wish Ahmadiyah could produce more Abdus Salam and more Intan, our diamond in the future. Tim Liputan Warta Ahmadiyah mengabarkan dari United Kingdom.